Seperti yang kita tahu, di tahun ini bakal banyak bermunculan smartphone Android dengan tren layar berponi. Dari sekian banyak tipe yang ada, Vivo V9 dipastikan jadi yang pertama hadir di Indonesia secara resmi. Dan inilah kesan pertama kami untuk Vivo V9. Kurang dari 6 bulan sejak kehadiran V7, sekarang Vivo udah kembali merilis smartphone penerusnya V9. Dan smartphone ini menawarkan perbedaan mencolok yang terdapat pada layarnya. Sebelum bahas smartphone-nya, mari kita cek dulu box-nya beserta isi paketan yang ada di dalamnya. Untuk box-nya ini dominan dengan warna putih, ukurannya standar-standar aja. Dua hal yang paling menonjol dari box-nya yaitu logo Piala Dunia 2018 yang ada di tiga sisi sekaligus. Serta tampak depan smartphone Vivo V9 yang nonjolin bagian layarnya. Untuk kelengkapan yang ada di dalamnya yaitu ada quick guide, sim ejector, jelly case transparan, camel data, charger, dan juga ada earphone. Oke, sekarang kita lanjut bahas smartphone-nya. Saat ini kami punya dua unit Vivo V9 dengan varian warna berbeda. Satu warna black, satu lagi warna gold. Kenapa ada dua? Karena kami mau nunjukin kalau finishing keduanya ternyata berbeda. Vivo V9 ini datang dengan material polikarbonat di bagian belakangnya. Dan disinilah letak perbedaan keduanya. Kalau varian warna black, finishing-nya metalik jadi terlihat glossy seperti kaca. Sedangkan varian warna gold, finishing-nya made jadi kelihatan kayak metal. Kalau kami sih lebih suka yang warna black karena ada blink-blinknya saat kena pantulan cahaya. Tapi memang finishing reflektif kayak gini bikin bodinya jadi fingerprint magnet. Kalau nggak mau risih dengan ceplakan fingerprint, kalian bisa pilih warna gold. Sebenarnya Vivo V9 menawarkan layar yang besar. Ukurannya 6,3 inci, tapi bodinya nggak terlalu besar. Kurang lebih sama kayak smartphone 5,5 inci. Rahasianya ada pada all new full view display. Ya, layarnya sekarang udah mendapat pemangkasan dimensi pada keempat bezel-nya. Bezel kiri, kanan, dan atasnya lebih tipis dari bezel bawahnya. Rasio screen to body-nya mencapai 90%. Dan karena mau minimalisir bezel-nya, jadi di bagian atas layarnya ini ada poni. Buat nempatin earpiece dan tentunya kamera depan. Ukuran poninya lebih kecil dari yang ada di smartphone lain. Oh ya, layarnya ini juga udah kepasang anti-gores dari pabrikannya. Honestly, buat kami layar Vivo V9 emang terasa lega banget. Dan tampilannya enak dilihat karena resolusinya juga tinggi. Mencapai 2280x1080 piksel dengan aspek rasio 19 banding 9. Overall sih, kami ngerasa bodi Vivo V9 lumayan enteng buat sebuah smartphone berlayar 6,3 inci. Masih soal bodinya, kali ini Vivo masih setiap pakai port micro USB yang ditempatin di bagian bawah sejajar jack audio dan grill speaker. Untuk tombol power dan volume ada di sisi kanan. Dan di sisi kiri ada slot kartu yang bisa nampung 2 micro SIM dan 1 micro SD. Sedangkan di bagian belakang ada dual camera vertikal plus sensor fingerprint buat buka lock screen. Atau kalau mau lebih cepat dan praktis bisa pakai face recognition atau disebutnya AI face access. Sejauh yang kami coba, selain buat buka lock screen, AI face access ini juga bisa buat bunci aplikasi yang ada di dalam smartphone. Lanjut soal jeroannya, Vivo V9 yang dijual di Indonesia pakai CPU octa-core Snapdragon 450 1,8 GHz yang dikombinasiin dengan RAM 4GB, Storage 64GB, dan baterai 3260 mAh. Masih oke lah buat main game online terbaru kayak Mobile Legends atau PUBG. Next buat keperluan motret, di belakang ada sepasang kamera. Konfigurasinya yaitu lensa 16MP dengan aperture f2.0. Dan lensa bawah 2MP buat bantu nyitain efek bokeh lewat mode portrait bokeh dengan aperture yang bisa disesuaikan sebelum atau sesudah motret. Selain itu, ada juga mode live photo, AI HDR, Pro, dan AR sticker di mana kita bisa pakai macem-macem sticker lucu seperti ini nih. Beralih ke kamera depan, cuma ada satu kamera dengan resolusi 24MP. Vivo mengklaim mode face beauty-nya udah ditunjang AI, biar hasilnya lebih natural. Dan sama kayak kamera belakangnya, di kamera depannya juga ada mode portrait bokeh, AI selfie lighting, dan AR sticker. Nantinya, Vivo V9 yang bakal dijual di pasar Indonesia bakal langsung pakai OS terbaru, yaitu Android 8.1 Oreo dengan user interface Funtouch OS. Nah, untuk harganya, smartphone ini bakal dibanderol dengan harga Rp 3.999.000. Terima kasih telah menonton!